Saudara Indonesia dan Australia memiliki berbagai kerjasama yang sangat dekat. Tahun lalu terdapat dua perjanjian yang berpotensi transformatif bagi hubungan kedua negara. Salah satunya adalah hubungan kedua negara yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kesepakatan ini untuk membentuk hubungan bilateral yang lebih baik dalam beberapa dekade yang akan datang. Iya cepak ini juga merupakan babak baru bagi pelibatan ekonomi yang lebih besar antara kedua negara. Ya dan kita akan berbincang singkat mengenai Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ini dengan Konsul General Republik Indonesia di Perth, Ibu Dewi Gustina Tobing yang saat ini tengah berada di Jakarta. Selamat malam Ibu Dewi. Selamat malam. Selamat malam Mas Pajri, Mbak Pamela. Ibu Dewi Indonesia dan Perth sudah lama menjalin kemitraan ekonomi komprehensif begitu. Sejak awal Juli lalu. Apa saja poin-poin yang bisa dilakukan dan juga apa saja peluang bagi Indonesia? Ya terima kasih Mbak Pamela. Nah jadi perjanjian ini mulai diimplementasikan pada tanggal 5 Juli kemarin. Sejak tanggal 5 Juli tersebut memberikan peluang yang besar bagi kedua negara. Bukan hanya wilayah Australia Barat tentunya tapi seluruh Australia dengan Indonesia. Dengan perjanjian ini satu hal misalnya untuk perdagangan. Dengan perdagangan ini kita mempunyai kesempatan untuk mengirim barang kita ke Australia Barat. Sebanyak sekitar 7 ribu jenis produk yang akan mendapatkan bebas tarif. Atau sangat kecil tarifnya kalaupun ada sebagian kecil yang masih dikenakan tarif. Sehingga ini memberikan peluang yang sebelumnya tidak kita dapatkan. Dengan demikian kita menjadi mempunyai daya saing yang sangat besar untuk memasuki pasar Australia Barat. Selain itu perjanjian ini juga merupakan satu perjanjian komprehensif ekonomi. Bukan hanya di bidang perdagangan tetapi yang lebih lost lagi dalam kerjasama di bidang ekonomi. Dan disini tentunya akan memberikan peluang kepada kita untuk mengadakan berbagai kerjasama. Artinya target kita adalah bagaimana kombinasi dari atau gabungan dari dua ekonomi yang besar ini yaitu Indonesia dan Australia memberikan dampak yang besar bagi Indonesia tentunya, bagi Australia, bahkan bagi dunia. Kenapa disebutkan demikian? Ada konsep yang dikembangkan disini yaitu economic power housing. Dengan economic power housing itu kedua negara akan mencari kolaborasi yang efisiensi. Misalnya perusahaan Australia Barat berinvestasi di Indonesia dengan bahan baku, tenaga kerja dan juga berbagai fasilitas yang kita sediakan produksi menjadi lebih efisien sehingga tidak hanya untuk mensupply Indonesia dan Australia tapi kita bersama-sama dapat mensupply dunia. Jadi efeknya itu akan sangat besar loncatannya bagi kedua negara dan inilah yang sedang kita lakukan pada saat ini. Selain itu kita juga mengembangkan kerjasama di bidang tenaga kerja nantinya karena melalui kerjasama ini kita mempunyai kesempatan untuk mengirimkan anak-anak muda kita ke Australia di mana sebelum perjanjian ini kita mendapatkan alokasi sebanyak 100 anak muda kita yang mendapatkan working holiday visa dan setelah perjanjian ini itu sebesar 4.100 untuk tiap tahunnya dan bertahap hingga 5 tahun nanti menjadi 5.000. Nah ini juga sangat berpotensi besar yang kita dapatkan dengan perjanjian SEPA ini. Ya Bu Dewi, dengan gabungan ekonomi antara Indonesia dan juga Australia bagaimana progresnya saat ini Bu? Saat ini sudah mulai ya kalau saya melihat antusiasme dari pengusaha kedua negara sudah mulai terlihat dan ini kami rasakan juga di wilayah kerja kami di Australia Barat salah satunya adalah rencana investasi dari salah satu perusahaan besar di Australia Barat yang bergerak di bidang pertambangan yaitu FMG Fortescue Metal Group awal September ini chairman perusahaan ini yaitu Messeran The Forest berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan komitmen rencana investasinya di Indonesia ini salah satu yang tentunya kita lihat berdampak dari SEPA Agreement ini di mana keyakinan perusahaan Australia Barat terhadap Indonesia semakin kuat lagi Baik, baik Ibu Dewi Gustina Tobing, Konjen RI di Perth Australia terima kasih sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Malam Terima kasih